Jadi rempah ini ternyata tidak hanya berfungsi sebagai pembangkit selera Ternyata ini juga alat edukasi Walaupun pada masanya pernah membuat dipromasi itu kebebelasan Bukan hanya berhubungan dengan dagang Tapi akhirnya terhadap kemuasaan Menimbulkan kolonialisme dan imperialisme Yang terjadi di abad 15 itu sangat kental Penyebabnya adalah rempah Dulu abad ke-7 ketika Awasi Wijaya kemudian Majapahit Ini mungkin perluasan kekuasaan itu bukan karena rempah Tapi di abad ke-16, di abad ke-15 Dominan karena rempah Ketertarikan Eropa di belahan bumi selatan utara itu terhadap rempah itu membuat mereka mencari Mencari rempah di mana Pertama mereka melihat jangan-jangan di India Karena India itu banyak masakan-masakan dengan warna ukuran besar Itu disajikan dengan rempah Ternyata bukan di India Mereka telusuri ternyata ada di pasarnya ada di pasar di Malacca Dan Portugis tertarik dengan menguasai Malacca Nah tapi ketika Portugis lah menguasai Malacca Baru mereka tahu sumber dari rempah ini Terutama Palah Ternyata berasal dari Di Pulau Ternate dan Tidore Di Timur gitu kan Ini membuat rempah itu menjadi alat penyebab dari imperialisme atau penjajahan Oke baik kira peraja 102,2 FM kita juga terlebih dahulu Tetaplah bersama kami di Radio Suara Peraja 102,2 FM Radio Suara Peraja yang pertama dan utama untuk semua Tadi kita juga mengulas makna dari Tadi apa namanya Tanak nasi Pas saat prosesi perkawinan Prosesi perkawinan adat belitung Yang berkaitan dengan masakan Betul Jadi banyak sekali Pak Fit ya Ternyata Yang kaitannya dengan masakan rempah-rempah belitung ini misalnya Ya Dan ada fungsi kesehatan Karena disitulah adat berperan Bahwa untuk mengandalkan adat Memadikan juga Nah Juga Bagaimana yang menjadi berkaitan dengan Konsumsi Pikiran Jadi Ada yang Gengan ini Punya Beragam rasa Rupa Dan aroma Dan akhirnya punya nama Jadi Kalau orang Wisatawan datang ke belitung Tidak merasa gengan Belum Belum datang ke belitung Belum datang ke belitung Atau Secara tradisi Secara budaya Kita menganggap bahwa Kalau tidak makan gengan Belum mah badan Tapi memang iya Pak Fit Dari orang tujuh di rumah Ini mah Belawannya Tiap hari lah makan gengan Iya Gangan itulah menu Menu utamanya gitu Iya Gangan sambal Gangan sambal belacan Orang kadang-kadang Rajin tertarik Dengan makan di luar Kenapa orang tertarik Makan di luar Ternyata Nunggu kan orang Bemasak Itu Satu Apa nama Pengalaman yang luar biasa Untuk makan Menyentap makanan Jadi Kita kan selama ini Di rumah Kadang-kadang Lalu dua jam Tiga jam Masakanlah Taruk di Tulung saji Baru Kelak Ramai Baru Baru makan Untung-untung Kita dapat Ngeliat Masakan Gangan Gangan Misalnya Nah Agi berasap Nah Kalau kita makan di luar Karena kita nunggu Masakan Kebau itu semua Jadi Sebelum makan Kita lah Merasakan Menikmati Aroma Aroma Rasa dan Rupalum Tapi aroma saja Membagikan suasana Betul Rumah yang ada Dekat dengan dapur Apa nama Ruang Antara ruang Tengah ruang Depan Dan ruang dapur itu Kita dapat Contohkan dengan Ikan cendang Tadi Jadi Apa Bukan persoalan Bahan makanan Tapi juga Karena dipengaruhi Dari Naksumakan Selera makan Selera makan itu Ada di dalam Selera dapur Nah Kalau soal resep Mungkin Ada Mungkin kekhawatiran Ini Dari Bung Karno itu Salah satu orang yang Pemimpin Yang Menjadikan Tradisi ini Sebagai Bahan literasi Jadi Mas Kalau tadi resep Hanya dituturkan Diwariskan Dengan tradisi Lisan Bung Karno Menganggap Bahwa potensi ini Bisa menimbulkan Kekayaan Nah Bung Karno Menulis buku Mengumpulkan Resep-resep Nusantara itu Dalam Bukunya Nama Mustika Rasa Mustika Rasa Tebal Itu resep Semua Pak Isik Resep-resep Nusantara Isik Dari Opor ayam Dari Sabang Sampai Merauke Itu ada dalam Mustika Rasa Buku itu Luar biasa Pak Jadi Luar biasa Kekayaan ini Dan kekayaan ini Ternyata Bukan Kaya rasa Bukan Kaya rupa Bukan Kaya aroma Bukan Juga Kaya rasa Suasana Tapi Ada Nilai-nilai Edukasi Di dalam Ada nilai-nilai Filosofi Di dalam Yang membuat Rumpah itu Pernah menjadi Mahal Nilai Yang Begitu Mahal Itu Menimbulkan Penjajahan Rempah Menjadi Alat Diplomasi Nah Kita tahu Bahwa Rempah Ini Apa Tidak hanya Digunakan Untuk Makan Menginang Menginang Itu Siri Pinang Itu kan Bagian dari Rempah Gambir Bagian Bagian dari Minang Itu Rempah Lain Yang digunakan Untuk Kesehatan Yang digunakan Untuk Diplomasi Budaya Jadi Dari mana Itu menjadi Diplomasi Budaya Jadi Alat Untuk Menjalin Siraturahmi Dari Rempah Rempah Yang dikemas Dalam Sebuah Tipak Nah Tipak Ini Ngantarkan Tipak Berarti Ada Tali Siraturahmi Yang akan Disambungkan Dari Keluarga Mempelai Laki-laki Ke Mempelai Perempuan Ngantarkan Tipak Ini Yang isinya Adalah Rempah Menegaskan Rempah Sebagai Alat Penjalin Komunikasi Penjalin Siraturahmi Akan Berkembang Dimulai Dari Adonan Jejak Mantar Jadi Gede Kemudian Jadi Ayam Panggang Tadi Semua Hal-hal Yang berhubungan Dengan Rempah Masakan Ini Tidak Hanya Dikenal Sebagai Produk Konsumsi Tubuh Sampai Jawa Konsumsi Jiwa Masyarakat Karena Disitulah Adab Berperan Untuk Mengandalkan Memodikan Jiwa Jawa Bagaimana Berkaitan Dengan Konsumsi Pikiran Jadi Orang yang Makannya Banyak Daging Lebih Sangar Orang-orang Yang makan Sayur Katanya Ini Fenomena Mungkin Yang Kuang Kuang Percaya Kuang Dak Jadi Orang-orang Yang banyak Merkongsi Sayuran Di Di Daerah Pegunungan Akan Berbeda Bahasa Dengan Orang-orang Yang Mengkonsumsi Makanan Daging Di Daerah Pegunungan Atau Daerah Hutan-hutan Cara Mereka Berjalan Di Hutan Juga Berbeda Dengan Cara Mereka Berjalan Di Pematang Sawah Misalnya Jalan Berbeda Nelayan Yang Mencari Ikan Dengan Tantangan Menawan Nombak Itu Juga Akan Berbeda Kalau Kita Bisa Mendengar Nama Sebuah Tempat Namanya Lamalera Di Daerah Nusa Tenggara Itu Untuk Mendapatkan Ikan Paus Setahun Sekali Atau Ada Musim Berburu Paus Si Pemburu Ini Si Lama Lama Apa Namanya Penombak Ikan Paus Ini Sehari Sebelum Atau Sebelum Diberangkat Menuju Pemudukan Perahu Mereka Mereka Tidak Kuang Berselisih Dengan Orang Tukang Masak Maksudnya Umat Bini Mereka Terlarang Seorang Lama Pa Turun Ke Laut Kalau Ada Rasa Bertengkar Dalam Rumah Tengga Terlarang Akibatnya Bisa Patal Pada Saat Berburu Bisa Dibawa Dari Paus Walaupun Kalau Kita Lihat Ukuran Perahu Itu Tidak Sebanding Dengan Paus Mereka Buru Tapi Itu Bisa Dikendalikan Selama Jiwa Mereka Ketenangan Mereka Itu Tidak Dirusak Dari Hubungan Suami Isteri Hubungan Antara Hubungan Di dalam Rumah Tangga Itu Tradisi Tradisi Yang Ada Terkait Dengan Cara Pola Konsumsi Jadi Harus Damai Dulu Hati Pak Petro Jadi Orang Yang Biasa Mengkonsumsi Lalapan Mengkonsip Daging Dari Hutan Dan Orang Yang Hasil Laut Itu Punya Karakter Berbeda Dan Beragam Itu Mungkin Kisah Kisah Tentang Daerah Di timur Kita Penyegangan Menggambarkan Sesuatu Dari Dari Masyarakatnya Tanamannya Dari Macam Macam Ini Mak Panggung Sangat berperan Tunting Jadi Iya Emak Emak Jadi Memuliakan Tamu Itu Atau Menjemuh Sesahabat Itu Tidak Cukup Hanya Sekedar Menyajikan Makanan Karena Di balik Makanan Itu Ada Banyak Cerita Kita Bisa Bercerita Tentang Edukasi Tentang Filosofi Tentang Logika Masyarakat Bertahan Hidup Logika Masyarakat Melanjutkan Kehidupan Dengan Cara Mewaliskan Dengan Menjaga Tradisi Tradisi Mungkin Ini Kalau Didengar Dari Pelaku Wisata Jadi Mulailah Bekemas Bekemas Kemana Usaha Kejauh Jauh Masing-masing Ke dapur rumah Karena Setiap rumah Kan ada Penguasanya Kan Penguasa Dapor Jangan Jauh-jauh Belajar Kalau Pelaku Usahanya Pelaku Usaha Ternyata Bini Jadi Paling Tidak Walaupun Tidak Dapat Ilmunya Dapat Silaturami Bagi Pelaku Wisata Bagi Pelaku Kuliner Ekonomi Kreatif Biasanya Berjual Olahan Lokal Berbahan Lokal Carilah Guru-gurunya Guru-guru Itu Bukan Di kampus Yang tinggi Kampus Yang gede Tapi Yang ada Di Jauh Dari Perapian Jauh Dari Apa Nama Sengkalan Sengkalan Atau Di Perdaporan Disitulah Dosen-dosen Guru-guru Sebenarnya Kalau kita Mengembangkan Pariwisata Berbasis Budaya Jadi Jangan Cari Pengajar Narasumber Di hotel-hotel Itu Kelima Panggung Jadi Juru Bisara Tapi Memang Menarik Pak Bede Dan Juga Kreatif Sep Di Pulau Belitung Atau Bahasa Keren Di Daerah Kita Mak Panggong Memang Kreatif Kita Berharap Dengan Wisata Belitung Ini Kedepan Semakin Berkembang Semakin Maju Mudah-mudahan Mak Panggong Ini Tetap Eksis Tentunya Ya Di bidang Perkulineran Nah Mungkin Kita Bisa Berkisah Tentang Bagaimana Sebenarnya Wood Heritage Warisan Budaya Ini Bisa Kita Menjikan Manfaatnya Kalau Belitung Punya April Empat Tahun Yang Lalu Itu Punya Geopak Sebagai Wood Heritage Warisan Dunia Yang Harus Dilestarikan Nah Tapi 2024 Ini Warisan Dunia Itu Milik Seluruh Indonesia Dan Kalau Jalur Rempah Ini Menjadi Bagian Jalur Warisan Dunia Berarti Disitu Ada Warisan Mak-mak Karena Ada Bumbu-bumbu Dapur Yang ada Disitu Dan Ketika Warisan Dunia Itu Dirasakan Kepemilikannya Oleh Semua Kalangan Tidak Hanya Segelintir Saja Maka Warisan Ini Akan Dimiliki Dimanfaatkan Dan Dilestarikan Secara Bersama-sama Juga Nah Berbeda Dengan Hal-hal Warisan Keluarga Si A Keluarga Si B Kadang-kadang Tidak peduli Tapi Kalau Ketika Semua Sekampung-kampung Ngerasa Ini Warisan Bersama Ini Yang Jadi Pasti Ngerasa Ngerasa Dihargai Ngerasa Dihargai Seperti Kita Menghargai Tradisi Perkawinan Itu Menghargai Orang Yang Belakang Tukang Tanak Dihargai Masuk Kedepan Dimulikan Nok Bini Yang Katanya Ada Orang Kedua Itu Ternyata Menjadi Tokoh Utama Dalam Persis Perkawinan Karena Ada Berbut Awang Main Menang Menjaga Kalau Penggong Menguasai Menguasai Dapor Baik Rawa Peraja 102 Komodo FM Tidak Terasa Sekali Perbincangan Kita Pak Fitro Di Program Acara Masa 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 Di Udara Kita Kali Ini Kita Sambung Kembali Nanti Dengan Topik Dan Tema Yang Berbeda Yang Menarik Untuk Anda Simak Dan Disini Rekansiar Anda Yang Bertugas Suci Lestari Dan Fafitro Rozi Mengucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Renggu Jangan Lupa Set Krip Jangan Hanya Krip Krip